Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzdha Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat dan cepat Tentang rekonsiliasi bulan Desember 2023 Dan tutup permanen model GLP Desember 2023 Sebenarnya Bapak Ibu untuk tata cara Ataupun langkah-langkahnya Tidak ada perbedaan mendasar Dengan tahun-tahun sebelumnya Atau bulan-bulan sebelumnya Di sini kami cuma mengulang-ulang saja Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami miliki Ibarat dalam perbahasa lancar kaji Karena sering diulang Ada pun yang harus diperhatikan Satkar atau Bapak Ibu Serta dikerjakan sebelum tutup Permanen GLP Desember 2023 Antara lain sebagai bengkut Yang pertama loginnya tahun 2023 Yang kedua Rekam Opni Fisik semester 2 tahun-tahunan Pada model baksedia Yang ketiga Tutup buku Desember 2023 Model baksedia Yang keempat Tutup buku Desember 2023 Model asit tetap Akan terbentuk jurnal penyisutan Untuk asit yang mengalami Atau terdampak penyisutan Untuk penyesuaian Nangacanya tidak langsung Otomatis terupdate Silahkan cik Secara bengkala Nangacanya Setelah mengalami Penyisutan Atau tutup buku Desember 2023 Yang kelima Rekam jurnal manual Atau penyesuaian Model GLP Jika ada Yang keenam Sudah merekam Pengembalian belanja UPI Atau TUP Atau lainnya Model bendaharaan Model bendahara Monal Jika ada Tujuh Sudah melakukan Penhilang transaksi UPI Atau TUP Model pembayaran Dan pastikan Sudah terbit HP2D-nya Dan sudah tercatat Pada sistem Saktinya Delapan Cik To-do list Disakti Pada Mon-sakti Kerjakan Dan analisa Jika muncul To-do listnya Sembilan Lakukan Rekun internal Antara Model terkait Seperti Persediaan Asit tetap GLP Dan Model lainnya Sepuluh Lakukan Cita peneraca GLP Persediaan Asit tetap Bulan Desember 2023 Cik dan Amati Nilai Atau Transaksinya Apakah Ada yang minus Tidak wajar Dan lain-lain Lakukan Perbandingan Nilai asitnya Untuk Ketiga Model tersebut Apakah Hasilnya Sudah Sama Nilainya Sebelas Jika ada Kendala Atau Permasalahan Silahkan Berkoordinasi Konsultasi Dengan KPN Setempat Di wilayahnya Masing-masing Dua belas Silahkan Bapak-Ibu Yang lainnya Tambahkan Sendiri Kurang lebihnya Seperti itu Tiga belas Terakhir Jika sudah Yakin Aman Fik Tidak ada Masalah Dan Pina Silahkan Tutup Permanen GLP Desember 2023 Pada Kesempatan Kali ini Yang kami Sampaikan Pada To-do list Saja Bapak-Ibu Silahkan Nanti Cik Di To-do list Ingat Bapak-Ibu Tahunnya Tahun 2023 Rolnya Laporan Satkar Jangan Sampai Salah Masuk Pengul Dan Salah Masuk Tahun Silahkan Dicek Seperti Biasa Baris Tiga To-do list Di sini Bapak-Ibu Di tampilan Layar aplikasi Kami Ada Satu Untuk To-do list Sardu Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya Silahkan Dianalisa Dengan Cara Mengklik Tampilkan Lebih Coba Kita Analisa Apakah Ini Isinya Kita Masuk Ke Akun Yang dimaksud Tadi Coba Kita Cari Bapak-Ibu Ini Bapak-Ibu Pada Nomor 19 Salah Akun Utang Yang Belum Terima Tagihannya Coba Kita Klik Di sini Penyelesaiannya Tahunan Modelnya GLP Kita Klik Ada Satu Di sini Terbaca Sistem Di sini Bapak-Ibu Hasilnya Tidak Ada Atau Kosong Sedangkan Nanti Di Perter Untuk Meyakinkan Terima Dicitak Exelnya Di Perter Misalnya Kita Perter Lebih khusus Ke Bulan 12 Saja Bapak-Ibu Karena Di sini Terbaca Sampai Dengan Bulan 14 KB Perter Bulan 12 Saja Kita Klik Kirim Untuk Lebih Meyakinkan Apakah Memang Tidak Ada Transaksinya Atau Memang Nihil Ini Bulan 12 Juga Nihil Bapak-Ibu Silahkan Nanti Untuk Lebih Meyakinkan Klik Excel Terusuri Dan Analisa Apa Penyebabnya Jika Memang Ada To-do List Yang Muncul Ini Kemungkinan Bapak-Ibu Untuk Solusinya Tidak Diapa Apakan Diabaikan Saja Karena Sistemnya Saja Yang Belum Terupdate Sebab Di sini Tidak Ada Nilai Tata Transaksinya Tidak Bisa Kita Tindak Lanjut Jika Kasusnya Sama Seperti Kami Ini Masalah Sado Akun Utang Yang Belum Terima Tagihannya Akunnya 21811 Ata Bisa Nanti Dicek Bapak-Ibu Secara Lebih Detil Ke Buku Besarnya Terkait Akun Ini Terakhir Bapak-Ibu Yang Paling Penting Tadi Cik Nengaca GLP Beserta Model Lainnya Seperti Model Asit Tetap Dan Persediaan Silahkan Sandingkan Atau Bandingkan Bagaimana Hasilnya Per Per Akun Jumlah Asit Disini Silahkan Dicek Bapak-Ibu Atau Lihat Lebih Detil Peng Akun Di Sini Jumlah Asit Sudah Sama Bapak-Ibu Kepunyian Kami Ini Per 31 Desember 2023 Dan Juga Bapak-Ibu Pastikan Jika Ada Kas Di Bandara Pengelolaan Sudah Dinihilkan Tadi Sudah 0 Atau Kosong Tidak Ada Lagi Ini Bapak-Ibu Yang bisa kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Kurang Begitu Jelas Salah Atau Kliru Semoga Ada Manfaatnya Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh